Banyak yang tidak sadar kalau keris sederhana dengan pamer pancuran emas ini sebenarnya memiliki dapur yang sangat istimewa Rahayu, Rahayu, Rahayu Ketemu lagi dengan saya Tedu Hayono di channel tempat mengenal keris dan pusat kandusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka Nah kali ini saya akan membahas sebuah keris ya cukup sederhana Tapi ini dapurnya akan membuat teman-teman bingung ya Jadi ada yang bilang ini tilam sari, ada juga yang bilang pulang geni lurus dan pamernya juga cukup istimewa juga ya Nah sebelum saya bahas buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini Nah sekarang langsung kita lihat untuk kerisnya ya Nah ini teman-teman bisa lihat langsung ya Nah ini kalau bilahnya, ini bilahnya limpo ya atau tidak pakai odo-odo atau tidak gigir sapi ya bilahnya ya Nah untuk keris-keris lurus, gandek polos dan bilahnya tipis atong limpo seperti ini yang tidak ada odo-odonya, tidak ada gigir sapinya Itu biasanya ada di jenis brojol sama tilam Nah kalau ini ada tiklnya ya, walaupun tidak terlalu terlihat jelas Nanti kalau dari detilnya nanti kelihatan, tikl alisnya ya Jadi ini masuk tilam ya, bisa tilam upe, bisa tilam sari Tapi kalau kita lihat, tikian di bagian gonjol belakang Ini ada gereneng ya Nah karena ada gereneng gini, ini ada sebagian buku dapur yang menyebut pulang geni lurus ya Jadi pulang geni itu selain luk lima, yang umumnya adalah luk lima Di salah satu buku dapur itu nanti ada yang ya seperti tilam upe, seperti brojol Tapi dia pakai sebenarnya ripan dan susun ya Tapi ada yang bilang pakai gereneng, masuk pulang geni lurus Tapi kalau teman-teman di encyclopedia keris Jadi untuk tilam sari itu Jadi selain pakai tingil, itu pakai gereneng Kalau tilam upe sendiri, lurus dan polos, bilang lima, tikl alis Cuman ininya polos ya, wadidangnya polos Jadi tidak ada tingil ataupun risikan apapun Nah jadi ini masuknya lebih ke tilam sari kalau saya pribadi Tapi kalau teman-teman pakai pulang geni lurus, sudah tidak apa-apa ya Yang penting ada istilahnya, ada acuannya ya Cuma umumnya ini nyebutnya tilam sari Nah kalau untuk pamurnya sendiri, ini pamurnya juga cukup unik dan jarang juga ya Ini kalau teman-teman lihat disini sebenarnya kayak pamur atek Walaupun pamur ateknya tidak sempurna Dan disini ada kayak batu lapaknya ya Tapi sebenarnya ini kayak garis terus bisa Jadi ini masuknya pancuran mas Pancuran mas, pancuran mas ya Walaupun sebenarnya kalau di salah satu pamur untuk pancuran mas sendiri sebenarnya Sodo sakler, set, terus digonjok Ini mecah kayak lidah jadi dua Pas di bagian gonjok Itu pancuran mas Tapi kalau di dunia perkerisan pamur seperti ini Ini juga dimasukkan ke pancuran mas ya Jadi seperti itu ya Nah kalau untuk tanggonya sendiri mungkin teman-teman sudah bisa langsung menebak ya Dari materinya ya Ini tanggonya madura ya Tanggonya madura nom-noman ya Nah untuk lebih detailnya tentang Ini kris yang dapurnya kadang-kadang membingungkan ini Ini langsung saja kita simak sama-sama Kalau dari salah satu buku dapur ini Jadi kris yang kita bahas tadi Lebih mirip ke Pulang Geni Lurus ya Dan dalam dunia perdagangan kris Kris ini memang biasanya disebut sebagai Pulang Geni Lurus Karena memang nama Pulang Geni lebih menjual Dan ini adalah detail bilahnya ya Nah ini pamurnya Ini kalau di dunia perkerisan masuk di pancuran mas ya Kalau teman-teman lihat di google, di online atau langsung di bursa-bursa Maka pamur seperti ini masuknya pancuran mas ya Jadi ada pamur kak sojonya yang bagian bawahnya itu mencar ya Mirip kayak batu lapak, ada yang bilang mirip kayak junjung derajat Dan memang ini bilahnya nglimpo ya Tipis rata ya Kalau di buku dapur tadi disebut pawakannya anglimpa Atau anglimpo Atau nglimpo Dan untuk kris ini sendiri bisa dibilang Salah satu kris yang pamurnya memang banyak dicari ya Karena banyak yang meyakini pamur ini bertuah kris sekian Dan mungkin itu saja dulu dari saya Tentang dapur kris yang agak membingungkan ini ya Jadi ini bebas mau disebut tilam sari atau Pulang Geni Lurus ya Dan semoga bermanfaat Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya Siapa yang mendapat anugerah Tuhan Akan pandai menerapkan ilmu yang baik Mampu menarik perintah kesempurnaan Lepasnya jiwa raga Terima kasih telah menonton